Saudara tingginya peredaran narkoba jenis sabu di kota Sampit mendorong tim reserse narkoba Polres Kota Waringin Timur bekerja keras untuk memberantasnya. Dalam 2 bulan terakhir, polisi mengungkap 26 kasus dan menetapkan 36 orang tersangka. Polres Kota Waringin Timur terus bekerja keras memberantas peredaran narkoba di masyarakat. Tim reserse narkoba selama 2 bulan terakhir pada Januari dan Februari mengamankan 36 orang tersangka dari 26 kasus serta menita 541,2 gram sabu, 7 butir ekstasi dan uang hasil penjualan 28 juta rupiah. Ironisnya, dari 36 orang tersangka, 16 orang diantaranya masih berusia muda di bawah 30 tahun. Sebelum tertangkap, mereka sudah berkali-kali menjual narkoba kepada para pelanggannya yang berasal dari kalangan remaja dan pemuda. Kasus yang ditangani dari Januari sampai Februari, itu sebanyak 26 kasus. Tersangka 36 orang. Dari rata-rata pelaku daripada narkoba, kasus narkoba ini, pada umumnya umur terangka di bawah 30 ke bawah. Di sini terlihat bahwa pelunan narkoba di Kabupaten Kota Waring Timur ini didominasi oleh pembuda dan bermaja. Sehubungan dengan maraknya peredaran sabu di Kabupaten Kota Waring Timur ini, saya selaku kasus narkoba di Kabupaten Kota Waring Timur mengimbau kepada orang tua berhubung karena pelakunya ini masih petara-rata di bawah 30, sehingga masih dalam pantauan orang tua. Ini imbau kepada orang tua, sehingga jangan musam-musam memberikan nasihat kepada putra-putranya, sehingga tidak berudah terjerumus karena manakala sudah terbelit dengan kasus narkotika ini, hukumannya sangat tinggi. Polisi menduga sebagian besar sabu berasal dari Pulau Jawa, khususnya Surabaya dan Semarang. Pasalnya hampir setiap hari kapal yang membawa ratusan perumpang merapat di Pelabuhan Sampit. Untuk mengantisipasi masuknya sabu-sabu melalui pelabuhan, aparat kepolisian sudah beberapa kali melakukan rahasia barang bawaan para perumpang yang baru datang dan memasuki Kota Sampit. Riri Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.